Pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK diperkirakan cacat hukum Menurut Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita, pelantikan Nawawi sebagai Ketua KPK oleh Presiden Jokowi Dodo diduga terindikasi mengalami cacat hukum. Menurut Romli, seharusnya Jokowi terlebih dulu mengajukan pengganti Firli ke DPR dan tidak menunjuk langsung. Romli juga mengacu pada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 yakni semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleit sebelumnya dicabu dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, mekanisme pergantian pemimpin KPK yang ditetapkan menjadi tersangka diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden mengacu pada Pasal 32 Ayat 2. Lantas pada Pasal 33 Ayat 2 disebutkan, prosedur pengajuan calon pengganti atau pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 29, 30, dan 31. Dalam analisisnya, Romli menjelaskan Presiden Jokowi berwenang mengangkat langsung pengganti pimpinan KPK jika terjadi kekosongan yang menyebabkan jumlah komisioner berjumlah kurang dari 3 orang. Romli menjelaskan, jika mengikuti prosedur pergantian pimpinan KPK dengan ditunjuknya Nawawi yang juga pimpinan KPK semasa Firly menjabat, maka kini pimpinan KPK berjumlah 4 orang dan tidak berjumlah 5 orang. Padahal menurut Pasal 3 dan Pasal 21, harusnya pemimpin KPK terdiri atas 5 anggota. Diberitakan, Presiden Jokowi akan melantik Nawawi sebagai Ketua KPK pada Senin 27 Oktober hari ini. Sebelumnya, Jokowi telah menekan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116 pada 24 November 2023. Dalam Kepres tersebut, Jokowi resmi memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatannya dan menetapkan Nawawi sebagai Ketua Sementara KPK. Terima kasih telah menonton!